Kalau kau ingin hidup diberkati, hidup benarlah. Jaga tanganmu, jaga mulutmu, jaga hatimu. Mulai dengan apa? Jangan jahat sama orang. Jangan pandang rendah orang lain. Lakukan bagianmu dengan setia. Apapun yang kau mulai, semua yang besar dimulai dari yang kecil. Untuk membuka pintu yang besar, dibutuhkan kunci yang kecil. Jangan pandang remeh yang kecil yang ada padamu. Yang kecil bila disertai dengan Tuhan, akan Tuhan buat menjadi yang besar. Maka setialah, tekunlah, hiduplah dengan penuh kerendahan hati dan kasih. Dan lihatlah janji-janji Tuhan pasti akan digenapi dalam hidupmu. Ya, what's up brother? Ini anakan burung gereja pohon. Ya, awalnya gua dapet dari tukang kebun. Di komplek gua. Diambil dari poin cemara. Sama sarang-sarangnya. Udah ya sarangnya. Sarang cemaranya segini nih. Isinya ada empat. Ada empat anakan burung. Dan sayangnya udah bisa buka mata. Udah bisa buka mata, akhirnya takut sama manusia. Susah untuk dilolo. Dari empat, yang hidup dua. Karena yang dua itu susah sekali untuk dilolo. Kita pegang, dilus-lus polanya dibuka mulutnya, gak mau masuk makanannya. Dilolo-nya pake apa? Gua pake Pur ini. Pur 705 mereknya. Jenis variannya yang black pionic. Yang halus. Dan ada butiran kasar. Atau sebutnya crumble. Nah, dicampur air hangat. Diaduk. Jangan terlalu basah. Juga jangan terlalu kering. Diloloin ke mulutnya. Pertama diloloin pake tangan. Ditangkep. Karena kan kecil banget. Tangkep satu-satu, diloloin. Tangkep aja satu-satu. Nah, yang dua itu gak mau. Gak mau buka mulut. Akhirnya ya, selang beberapa jam. Hari, minggu, mati. Dua lewat. Bisa dua. Nah, dua ini mau. Dan udah bisa nangkring. Yang dua ini mau. Gak takut orang. Awalnya takut sama orang. Bisa dua. Burung gereja pohon asli. Dari pohon cemara ini. Diambil. Yang pertahan hidup dua. Yang dua lewat. Mati. Nah, diloloin pake ini. Cara peloloannya tadi udah dikasih tau. Dipake air hangat. Ya. Air minum, air hangat. Diaduk. Jangan terlalu panas juga. Juga jangan terlalu lencer. Jangan terlalu kering. Baru kita suapin ke anakan burung. Ada pertanyaan. Om, kalau saya campur ulat Hongkong. Om, kalau saya campur jangkrik. Om, kalau saya campur keroto. Boleh gak? Boleh. Yang penting jangan terlalu banyak. Ekstra puding serangga tadi yang disebutkan. Karena apa? Karena disini sudah tercangkup semua. Ya, buat kebutuhan anakan burung. Burung kecawana di rumah. Proteinnya sudah dari jangkrik. Ada ulatnya disini. Ada kalsium. Penjika kaki tengkor. Ada kumbus vitaminnya sangat lengkap. Ada apa lagi? Ada mineral makro. Mineral mikro. Asam amino. Ada susu. Telur. Madu. Lengkap sekali. Disini. Ekstra puding hanya sebagai tambahan. Jadi sehari gue loloh itu dua sampai tiga kali. Pagi melek mata. Begitu kita bangun. Jum naman. Atau jam tujuh. Nah, siang. Tengah hari bolong. Jum dua belasan. Atau jam satu siang. Tersore atau maghrib. Atau sehabis maghrib. Jum tujuh. Jum lapan malam. Baru kita kasih lagi. Suapin dia. Sekali suap. Berkisar tiga kali. Empat kali. Lima kali suapan. Untuk satu ekor anakan burung. Dengan pur. 705 black pionic. Dan ini bisa segala jenis burung. Bisa buat bubur lolohan. Bisa juga buat burung bahan. Atau burung-burung kecil. Ya, burung-burung kecil tuh. Ada perenjak. Ciblek. Apa lagi. Cigun. Cipo. Ya, semua bisa. Tledekan gunung. SRDC. Semua bisa. Dengan pur. Yang namanya black pionic. Proteinnya sama kayak black premium. Oh, bedanya apa black premium? Kalau black premium kan kemasannya besar. Peletnya besar. Dua milis ukurannya. Kalau ini crumble. Ada yang kasar atau besar. Dan ada yang halus. Memang kisah aja kita buat seperti itu. Agar burung kecil. Seperti plesky. Dan lain sebagainya. Bisa makan. Dengan pur. Black pionic. Kandungannya sama persis dengan black premium. Namanya black pionic. Jadi membedakan hanya ukurannya saja. Butirannya saja. Tapi kalau kandungan isi dalamnya semua sama. Dengan black premium. Atau green premium. Bedanya kalau green itu hijau warnanya. Kalau black itu warnanya coklat kehitaman. Sama ini juga coklat kehitaman. Black pionic namanya. Ya untuk burung kecil. Dan untuk burung bahan. Misalnya burung bahan ini belum bisa makan pur kasar. Masih diacak-acak. Dibuang-buang kasih ini dulu. Cuma ya gitu tadi. Estirah pudingnya jangan terlalu banyak. Jangkrik, kroto. Ulat tongkong jangan terlalu banyak atau berlebihan. Tidak dipakai jangkrik lagi. Tidak dipakai ulat lagi. Tidak dipakai kroto lagi. Bisa, bisa. Tapi kan ada kalanya. Otak kita nih berpikir. Ah kayaknya ada yang kurang nih kalau tidak dikasih jangkrik. Kayaknya ada yang kurang nih kalau tidak dikasih ekstra puding. Seperti itu. Maka kita kasih namanya dispensasi. Bisa dan boleh diberikan ekstra puding. Asal itu tadi. Jangan berlebihan. Tapi bila mana. Ada tidak ingin memberikan lagi ekstra puding. Karena mungkin kesibukan Anda. Ya, tidak apa-apa. Tidak perlu lagi dikasih jangkrik atau ulat. Tidak apa-apa. Dengan yang namanya Pur 705. Khususnya yang proteinnya 55%. Seperti itu ya. Mudah-mudahan paham dan menuruti. Dan ini buat segala jenis burung. Burung besar, burung kecil. Dan untuk bubur lolohan anakan burung. Bubur lolohan ini bebas. Ya, mau burung gereja, mau murai, mau segala macam bisa. Terima kasih telah menonton.